Nah, disitu saya berlima, empat pemancing, satu kapten. Kapten ini? Yang punya perahu, yang mengendarai perahu. Oh, nakoda. Nakoda. Kapten perahu, nakoda perahu lah. Jadi, ini mereka berdua itu, saya tunjukkan, eh apa itu, apa itu? Mereka melihat semua, tapi tercengang semua, sampai jatuh. Itu mereka itu meminta sesuatu, yang pertama, si nakoda, atau kapten kapal tadi, itu dicara, Prabowo menang kok? Mudah-mudahan, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Saya bilang, mudah-mudahan. Yang pemancing bertiga itu berarti, nanti, Cuminya, makannya di area situ. Mudah-mudahan. Jarak, satu bulan, pemancing itu terkabulkan. Permintannya itu terkabulkan? Terkabulkan. Satu bulan, disitu makan selama dua bulan. Biasanya, Cumi itu, migrasinya, tujuh, sampai lama, dua puluh hari, dia akan migrasi ke tempat lain. Di situ, hampir dua bulan tidak bertindih disitu. Wih. Dari berawal dari komet, terus salah satu temannya Mas Gondrong itu bilang, Prabowo menang, dan sampai Cumi itu terjawab, ibarat kata di DLS itu banyak Cuminya, dan itu betul terjadi, berarti itu bukan suatu kebetulan. Ini sebuah pertanda tadi ya, sebuah pertanda tadi, saya pertanyakan kepada orang yang lebih tahu. Oke. Saya pertanyaan. Mbah, saya kemarin mancing melihat ini. Dimana? Saya di tengah laut, arah titik A ke titik B. Mereka berdua, berdua kubu itu berdoa. respon dari Simbah ini, mengatakan sama pengikutnya, pengikutnya itu dia mengatakan, berbicara politik, membicarakan sebuah politik, karena tahu, kedua orang pengikutnya itu, besok yang menang Prabowo. Nah itu. Dan akhirnya terjadi. Akhirnya terjadilah Prabowo menjadi presiden. Menjadi presiden. Dua pengikutnya tadi, terhiran-hiran sampai sekarang. Cukup. Berarti bisa dibilang, Prabowo ini bukan hanya pilihan, seluruh orang di Indonesia. Aku gak berani bilang ini seluruh orang, cuman, oleh pendukungnya lah ya. Dan juga, plusnya itu dipilih oleh Allah. Gini, gini, gini. Ini kalau kita terangkan, sedikit kita terangkan, masalah perdintangan. Di film Metal Garden, melihat bintang, dia berdoa, cintanya tercapai. Berarti, yang dari segitu besarnya, seperti komet, metal yang mau jatuh, itu dua orang berdoa, terkabulkan semua. kan gambarannya gitu. Wah, kalau dipikir-pikir, makanya kan ada cerita, ada cerita, siapa yang melihat gintang jatuh, berdoa lah. Ya, hal itu sudah, umum. Cuman masalah, masalahnya, bukan masalah ya, sebenarnya yang, fenomenal itu, dipilih oleh alam. Oke, saya keep ini, dipilih oleh alam. berarti sebelumnya, harusnya sudah ada, kejadian yang serupa. Bahwasannya, entah mungkin, aku nggak menyebut, pemimpin yang sekarang, di era sekarang mungkin, pada era kerajaan, atau siapa, itu juga dipilih oleh alam. Ada. Ada. Siapa itu, tokohnya itu? Ini kita kembali, ke era kerajaan. Salah satu contoh, setelah runtuhnya wajibahit, berdirinya, Raja Belambangan, itu Mpu Sopo, melihat dari, atas perbukitan, dia melihat, salah satu, yang saya katakan tadi, kayak meteoritas, Daru, itu dari arah, barat, barat, Mojokerto, Mojokerto, jatuhnya di, area Belambangan. Nah, Mpu Sopo itu, sudah, membaca pertanda itu, bahwa setelah Majapahit, Belambangan akan menjadi besar. Itu salah satu contohnya kerajaan. Kalau dari, Mas, gimana? Ya, kalau menurut saya, dari persepsi saya, yang namanya, Daru itu kan, sebuah pertanda alam. Munculnya sebuah pertanda alam itu kan, pasti harus diiringi dengan sebuah, fenomena dulu. Fenomena dulu. Fenomena dulu. Setelah fenomena A, B, C, D, 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 dia akan muncul. Nah, itu pun muncul juga, karena akan ada momen tertentu, dia tidak akan muncul, itu kalau, tidak ada apa-apa, dia tidak akan muncul. Munculnya pasti, ketika ada, suatu momen yang sangat, sangat vital sekali, krusial sekali. Contohnya ya, sebagai seorang, pemilihan seorang pemimpin. Karena pemimpin itu, istilahnya, menanggung gajat orang banyak. Ya, betul. Sangat betul. Sangat betul sekali. Jadi, maka alam pun juga akan merespon. Nah, salah satu contohnya adalah, Wahyu itu tadi, atau Daru itu tadi. Nah, itu adalah sebuah pertanda bahwasannya, akan dipilih sosok pemimpin. Sosok pemimpin yang akan mempengaruhi, rakyat Indonesia. Jadi, sosok pemimpin tersebut, akan membawa perubahan. Makanya, pasti diiringi oleh pertanda alam. Begitu. Kalau pertanda alam yang saya lihat, pertama kali itu kan, kalau tidak salah ya teman-teman, itu ini mas, mas Guncer sama mas Gondrong, itu pertanda alamnya kan dimulai dari Gunung Raung dulu ya, yang pertama kali itu, erupsi dulu. Baru sampai sekarang kan masih berlanjut, bahkan, Kementromo, Kelut, Kementetan itu ya. Merapi lagi. Merapi lagi. Itu untuk di Jawa ya. Iya. Berarti, itu bisa saja, kalau saya simpulkan, itu berarti mungkin sebuah, perayaan. Iya, bisa perayaan, atau gini ya, kalau dari kacamata spiritualnya itu gini, yang namanya leluhur itu kan ada yang pro dan kontra juga loh. Iya, pasti. Jangan salah. Ibarat politik itu kan ada tim, apa yang namanya? A dan B gitu. A dan B. 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 Jadi mereka itu pun juga berkecul lah. Istilahnya juga mereka itu saling berbenturan. Nah, berbenturan dari situ, itu ketika kita melihat itu ya, kita melihat itu, menciptakan sebuah fenomena alam itu tadi. Jadi itu pengaruhnya di situ. Nah, walaupun istilahnya kita yang di dunia nyata, melihat ini sebagai kacamata dunia politik ya, tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dari kacamata spiritual, itu mereka yang ada di belakang istilahnya, istilahnya yang di dunia spiritual itu tadi dunia gaib lah istilahnya. Itu sebenarnya mereka juga ada apa ya? Istilahnya ada. Nah, aku ini, aku milih ini. Geser-geseran juga. Geser-geseran juga. Nah, itu berpengaruh loh terhadap alam. Karena apa? Karena, mereka dengan alam itu lebih dekat. Lebih dekat dengan alam. Jadi, power dari geser-geseran mereka itu, juga menciptakan sebuah gejolak. Nah, gejolak dari mereka itu berasal dari kita. Manusia. Siapakah sosok memimpin yang akan memimpin manusia-manusia banyak ini loh? Karena, dari sekian banyak kan pasti dipilih satu. Pasti dipilih satu. Tidak mungkin dibeli dua kan gitu. Satu. Satu sebagai pimpin, mungkin yang satunya sebagai wakil. Nah, dari seorang pemimpin itu memiliki power yang besar. Dia diikuti, sepertinya disebutkan oleh Mas Gondrungati kan, diikuti oleh sosok-sosok pendamping, leluhur, mungkin sosok danyang, sosok apa dan sebagainya, penguasa. Itu, mereka juga berperan. Sehingga power dari mereka, power dari sepimpin itu, menciptakan sebuah energi yang akhirnya direspon oleh alam. Akhirnya muncul fenomena alam, mungkin bencana, mungkin ada ngaru, dan sebagainya. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Karena itu respon. Respon. Respon dari alam. Dan itu sebuah pertanda. Yang menang itu adalah si A. Yang menang itu si B. Nah, melihat siapa pemenangnya, itu juga tidak serta-merta dilihat, oh, ini ya, prediksi ini, ini, ini. Tidak. Tapi kalau dari kacamata spiritual, melihat benang, siapakah akan jadi sosok memimpin? Karena mungkin seseorang yang sudah melakukan diraka, melakukan meditasi tingkat tinggi. Istilah orang Jawa itu meroh sak durungi winarah. Meroh sak durungi winarah. Tahu sebelum hal itu terjadi, maka dia akan memprediksi. Yang menang akan menjadi pemimpin itu adalah si A. Atau yang menang sebagai pemimpin itu si B. Pasti begitu. Jadi itu adalah sebuah, kalau dilihat dari kacamata spiritual, itu sebenarnya hal yang wajar. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata politik, pasti kan melihatnya, oh ini karena memang masa ini lebih besar, masa ini lebih, ini lebih, ini lebih, ini. Usahanya begini-begini-begini. Tetapi, kalau dari segi spiritual, itu sebenarnya sudah tertulis. Sudah ada. Saya tanya, nanti ini, ini, ini. Cuma kita tidak tahu. Karena kita terbatas. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan rosak durungi winarah itu tadi yang bisa menjawab. Tetapi itu juga dikip, Mas. Mereka tidak akan setan-setan mengucapkan, oh nanti yang bilang, tidak secara sombral, itu secara umum ya. Nanti keluar-keluar, oh nanti ini, tahun ini, ini, ini. Mungkin ada satu-satu. Tapi ketika itu belum terjadi, mereka juga akan menyimpan informasi itu bagi mereka sendiri. Paling cuma, di Tainono, lihat saja. Nanti, di Tainono, wongiki, wongiki, wongiki. Ini nanti akan jadi. Begitu, Mas. Itulah misteri gejola alam yang terjadi saat ini. Oke. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan yang krusial sih. Ini terserah, Mas Gondrong sama Mas Kuncir ini mau jawab atau enggak. Gini. Berarti, saya simpulkan saja alam Prabowo itu merupakan pilihan dari alam dan rakyat karena terbukti secara sah sampai sekarang ya. Terus yang kedua, menurut Mas Gondrong dan Mas Kuncir, sosok Prabowo itu, kita ngomongin secara spiritual, bukan secara politik ataupun secara kacamata berita atau dll. gimana powernya beliau dari Mas Kuncir dulu coba. Kalau menurut saya memang gini, terserah mau dijawab atau enggak. Kalau dijawab, kalau enggak, enggak. Sebenarnya ini pertanyaan hal-hal yang mungkin nanti netizen pun yang komentar di sini pasti akan ikut tribut dengan ini. Makanya saya tanya dulu ke Mas. Karena ini menurut persepsi pandangan kita masing-masing. Kalau menurut saya sih memang sosok Prabowo itu adalah sosok yang sangat kuat sekali. kuat dari segi powernya, dari segi politiknya itu kan. Beliau itu memang sosok figur yang sangat berwibawah ya. Sangat berwibawah memang. Sangat berwibawah. walaupun ya namanya manusia itu ada plus minus itu pasti. Pasti. Enggak mungkin manusia itu sempurna kan ya. Enggak mungkin. Pasti plus minus. Tetapi kalau saya melihat itu Prabowo itu memang sangat punya power yang besar. Kemudian kalau saya melihat dari kacah mata saya itu Prabowo itu memiliki sosok-sosok pendamping di belakang itu yang sangat luar biasa besar. Memang sosok sosok yang sangat apa ya istilahnya itu pengiringnya itu memang powernya juga besar. Dan mungkin bisa saja pemimpin-pemimpin terdahulu. Iya betul. Pemimpin-pemimpin terdahulu itu juga itu mendampingi. Jadi ya wajar kalau beliau itu sekarang bisa menang dalam pemilihan ya. Dan proses untuk menjadi pemimpin yang selanjutnya. Dan seperti itu. Jadi memang ada di belakangnya itu. Karena beliau untuk maju menjadi seorang pemimpin itu kalau saya lihat tidak serta-merta hanya di dunia politik ya. Di dunia spiritual beliau juga ada sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya ya. Pandangan mas. Iya. Dari kacamata saya itu memang ada. Makanya karena hal tersebut jadi ya menjadi sosok yang sangat kuat. Powernya itu ada gitu loh. Powernya main-main. Bukan main-main. Bukan main-main. Bukan main-main. Bukan main-main. Jadi sangat kuat menurut saya. Menurut mas Kuncer. Oke. Menurut mas Gondrong gimana? Ya tidak beda jauh. Tidak beda jauh dengan mas Kuncer. Ya sebetulnya Prabowo itu memang punya power kuat. Baik jasmani maupun rohaninya. Jadi dia itu dari rohaninya yang kita lihat dari kewibawaan. 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 Dia tegas. Jadi di Indonesia itu memang butuh pemimpin itu yang tegas kayak Prabowo Karena dari segi militernya dia Dari pengalaman militernya beliau Kalau saya menilai Prabowo itu perjalanannya memang sangat panjang Dua kali dijatuhkan, tiga kali dia bangkit Menang Kalau dia tidak punya power Sudah, tidak mau Pasti, karena tentunya menjadi pemimpin itu banyak sekali yang diperlukan Itu sudah salah satu pertanda secara Di kenyataan, dia melawan dua kali Betul, dua kali Perlawanan yang sangat keras Itu dua kali Ketiga kali kok Kalau lihat Ya kalau kita bicara di dunia digital Kata-kata niktizen kayak gini Kan dia sampai di jelek-jelekan Dia itu amit ya mas Jalannya sampai di bawah-bawah untuk menjatuhkan dia Tapi dia tetap bersikuku Optimis Optimis Karena dia dorongan dari Apa Kekuatan yang ada di belakangnya tadi Ya tetap Ingin di depan Ingin di depan Oke berarti Saya sangat menarik ini Bahkan Kalau mau dikupas lebih lanjut mungkin bakalan panjang Pemimpi Pasti banyak orang bertanya Sekaligus teman-teman yang menonton di stasiun hantu ini Siapa sih sosok yang di belakang Prabowo Secara spiritual ya Bukan secara politik ya Balik-balik secara spiritual Nah Ada gak sih Mas Kuncir Cerita zaman dulu Selain dari Mas Gundrum tadi Yang mirip Dengan Pak Prabowo Atau Dibilang mungkin Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sekarang Karena Ritmenya itu sangat cepat kan Habis covid Penyakit Habis itu ini Oke Oke sekian Mungkin itu aja ya Untuk di episode kali ini Pertanda-pertanda alam Disertai Dengan Munculnya sosok Pemimpin Indonesia yang baru di sekarang Yaitu Prabowo Subianto Oke Oke thank you buat teman-teman Bila tofil Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nice Nice